Densam yang enak, sehat, dan bergizi di mana lagi guys? Kalau bukan Densam 88 Maknus, yuk guys ikuti terus keseruan aku guys Kali ini aku bakal ajak kalian untuk melihat menu-menu Densam Di Densam 88 Maknus, apa aja gitu guys? Murah banget, dari harga seribu sampai 3 setengah aja guys Kalian udah dapet makanan yang sehat, bergizi, dan enak guys Nah, disini ada menu-menu yang terbaru dari bakar yang rebus sama yang berpulah guys Bilang ya sih, disini tuh lengket banget Jadi kalian gak rebukti, yuk Dengan videoku sampai habis ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini, welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama aku di Dedy Oke guys, di video kali ini aku mau review Terbaru dari Densam Yaitu salah satunya Odeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Niki Aini Jangan lupa subscribe dan subscribe tombol loncengnya Terima kasih Macau tertampiasu Oke cinggir dulu Kali ini tuh aku mau kasih tau kalian Sebelum menonton video aku Aku mau kasih tau kalo video aku kali ini Gak ada suaranya guys Semoga kalian suka Nah langsung saja guys Aku sudah berdoa Nah dan ini aku mau kasih tau kalian Menu-menu Densam Itu seperti apa Dan ini tuh masih sebagian guys Nah dan yang paling bakal aku review tuh Yang Odengnya sih guys Yang menu baru dari Densam88 Maknyus Nah Odengnya nih gede banget guys Gila gak sih Tebel gitu guys Lebar sih sebenernya Ini sih gak kalah sih sama Korea guys Yang menyebeda ini tuh Di Korea tuh Tusukannya aja sih Yang lebih panjang gitu Yang lebih gede guys Nah karena kita kan disini tuh Kecil gitu tusukannya Tapi Odengnya tebel gitu guys Lebar gitu guys Jadi untuk kalian yang kecinta Korea Keputus Atau yang semang-semang drama gitu Cocok sih buat kalian guys Untuk nyobain Odeng ini guys Gitu Ya kalau di tempat kalian Atau yang di sekitar Bali Ini tuh udah ada guys Dimana-mana udah ada Terutama di Densam88 Maknyus guys Oke guys Daripada lama-lama gitu kan Ngomong gitu kan Dari tadi Mending kita langsung cicip nih guys Let's go Nah disini aku langsung saja Makan dari Odengnya guys Dari suapan pertama saja Gila sih Ini rasanya tuh Berasa banget dari kuahnya guys Dan Odengnya tuh kenil banget Ketika kita serupet Atau makannya tuh Pokoknya gimana ya Kesannya tuh Pokoknya pengen Gak berhenti gitu guys Enak pokoknya guys Dari kuah Sama sambalnya tuh cocok banget Nah kali ini Aku mau cobain Binsangnya nih Dua twister Memangnya guys Sebenernya Dia tuh kayak Gimana ya Warnanya tuh Putih Merah gitu guys Bucu gak sih Pokoknya Semangat-semangat Binsang 88 Temen Menurutku sih Enak semua guys Gila sih Bener Karena kuahnya tuh Berasa banget Jadi aku taruh Nasi gitu guys Aku bulet-buletin Kayak baku gitu Di sekitar Binsangnya Dan aku taruh Sambal guys Biar lebih pedas Lagi gitu Biar lebih Manggoda gitu guys Dan yang paling aneh Lagi guys Terong-terong pun Jadi Binsang guys Karena aku suka terong Dan ada terong Jadi aku tusuk juga Dan aku Satuin sama Dinsang gitu guys Pokoknya Kalau udah makan Odengnya tuh Dadah Gak bisa berhenti lagi guys Serius gitu Pokoknya Makan Dinsangnya Odengnya Gak bisa berhenti guys Beneran Apalagi sama kuahnya tuh Berasa banget Menurutku sih Kayak mirip ke kuah Apa sih Bakso Cuman ini lebih enak gitu Nah disini juga ada Kita tambahin sushi Biar ada temennya Biar ada temen Dinsangnya gitu guys Ini juga crepe sticknya tuh Wajib kalian coba Ini tuh enak banget Crepe sticknya guys Makan gue aja Udah Berasa makan crepe Seutuhnya guys Udah bisa ke langsung aja Lanjutin makan Odengnya guys Jadi kalian Station terus ya Tamping sampai habis Kangguang Kalau gak ada suaranya guys Tamping sampai habis Terima kasih Tamping sampai habis Tamping sampai habis Vakas Kukur Apalagi Tamping sampai habis Dan Tamping sampai habis Jadi Dan Makas Gakas Jadi Kukur Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton